tiba-tiba muncul karena dampaknya begitu tebal dan saya putuskan untuk istirahat sebentar kerah tangan saya sudah tidak kuat menahan dinginnya ini saya sampai menyentuh ke mesin itu tangan saya tidak tidak panas dan mesinnya pun tidak panas karena benar-benar sangat-sangat dingin disini di bekas pabrik jamur yang terkena lanker kita lihat turunannya amat sangat turun curam teman-teman bisa kita lihat turun curam hati-hati wajib gigi satu tidak boleh gigi dua atau gigi tiga apalagi netral nah ini dia kita sudah mulai masuk ke jembatan yang angker jembatan kembar di jangat terus dan kita lihat di teman-teman di depan teman-teman sayang kamera saya ngeblur ini turunannya sangat-sangat lumayan curam teman-teman hati-hati saya tidak berani ngeran lebih lanjut ini adalah tempat yang bisa di depan ada garung-garung saya ingin dulunya bay untuk tempat saya ingin menambahkan hati-hati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di segmen motorblog, dalam motorblog kali ini agak sedikit berbahaya ya jadi perjalanan kita kali ini dari batu meluju ke pacet alias lewat cangar ya so karena ini saya startnya dari pertigaan arah selekta jadi masih terlalu jauh nanti saya akan cepetkan untuk langsung ke arah meliup-meliupnya di sekitaran daerah Bumi Yaji ya hampir menuju ke Pujon ini kita masih di pasar dan disini kita tidak terlalu banyak menjanjikan oke nah kita akan start disini motorblognya karena bawah tadi itu masih tidak terlalu ekstrim ya tanjakannya tidak terlalu bagus tidak ekstrim banyak kampung dan disini kita mulai disini karena apa karena disini sudah mulai banyak tikungan-tikungan disini juga sudah mulai banyak tanjakan yang licin oke jadi percanaan saya ini dari batu karena saya mau hunting drone di alun-alun batu tapi ternyata hujan saya belok ke arah sudah bahaya arah karanggo tapi ketika sudah di pertigaan rest area tidak mendung jadi saya putar balik ke arah batu tapi ternyata sudah sebelum di pertigaan selekta ya langsung mendung pekat teman-teman jadi saya berubah pikiran wah kalau saya pulang balik lagi karena Surabaya ini jauh ya ke jalan perusahaan atau ke jalan karanggo itu jauh banget terjadi males jadi saat tiba muncul pikiran untuk bikin konten motorblog di daerah yang licin begini ya Jalan Canggar hujan menuju ke pacot jadilah kita langsung bikin video ini tapi sebelumnya saya sempat mencari jas hujan plastik ya jas hujan yang murah 10ribuan itu 3ribuan untuk melapisi tas saya karena saya bawa tas kamera jadi kalau hujan gue gini saya khawatir rampas airnya masuk ya teman-teman jadi dalam perjalanan kali ini motor saya jincit tidak stabil belum diservis juga hanya ganti oli dan bawa pok belakang berat bawa tas kamera juga berat jadi saya dalam perjalanan kali ini menuju melewati janggar pacot yang begitu licin bisa dilihat asfaltnya teman-teman itu licin saya tidak berani ngebut jadinya ya motor ini tidak tidak enak ya untuk kita bikin jalan-jalan seperti ini ya kalau kita naik motor bebek yang mungkin ya minimal kita jatuh tapi kita masih bisa nyentuh ke jalan raya yaitu asfalt ya kalau ini enggak kita jinjit ya udah lepas jatuhkan aja oke jadi itu setelah sebalik cerita saya mau melewati jalan ini karena sekali itu sebuah konten dan mau puter balik ke arah-arah lo Surabaya itu jauh banget males ya Oke jadi kita ini sekarang sudah ada di jalanan meriuk meriuk ini masuk daerah hujan mungkin saya kurang paham juga yang jelas ini masih ketinggian jitan sekitar 6400an ya mdpl bisa kita lihat di telemetri sebelah kanan kita ini dan jangan dilihat jamnya teman-teman ya karena jamnya ini kita saya belum mencocokkan itu jadi jamnya gopro nya itu tidak saya sinkronisasi sebenarnya ini sudah mulai masuk Madrid udah jam 5 sore udah sore banget dan agak sedang lebih gelap ya di sini pun kalau siang hari memang sudah gelap teman-teman karena memang kan daerahnya terkabut sebenarnya pohon-pohon juga jadi ya bisa kita lihat kan akhir ini sejuk banget dan wajar apabila siang hari itu mendung ya seperti mendung atau agak gelap karena memang banyak sekali kegunungan dan pepohongan di sini jalanannya cukup licin jadi saya awal masuk dari seperti gansilekta itu hujannya teras banget pakai banget teman-teman ya jadi makanya saya ragu mau mikir lewat sini nih kayak harus berpikir tiga kali karena bajanan nya nanti ketika sudah sampai di cangar ya sampai di pabrik jamur bekas pabrik jamur itu turunannya kempar biasa ya pabrik jamur rutan nya terus kemudian ada pemandian jamur itu sampai ke pacar itu turunan terus teman-teman nah khawatir rem belum kan cuman ya nanti kita akan coba saja di sini masih nanjak karena kita berangkat dari batu itu masih nanjak kita masih di ketinggalan 1400 mdpl saya tidak berani ngebut karena motor berat jalanan licin dan hujan saya juga gak pakai kustangan saya juga gak pakai jaket hanya jas hujan saja jadi dirinya cukup menusuk tulang teman-teman ini kecepatan saya rata-rata hanya sekitar 20 motor berjamannya jika pun ya paling mentok itu 400 kalau 50 kayaknya tidak mungkin jarang-jarang sekali ini kalau ada yang menanyakan bagaimana saya memasang studiometer di kamera setelah sudah sudah pernah saya bahas teman-teman ini saya menggunakan GoPro 7 Black dengan yang diaktifkan GPS nya dan hanya bisa bekerja di GoPro 5, 6, 7 yang seri Black yang sudah ada GPS nya GoPro seri 4 kebawah atau 5 kebawah itu belum bisa ya setelah kita syuting dengan data GPS terekam kita langsung olah GPS telemetri nya menggunakan GoPro studio nah ini kita masih nanjak teman-teman di sini saya yang takutkan kalau jalanan licin turunan dan tanjakan seperti ini sebenarnya adalah pasir ya pasir kalau di promo itu sering di promo arah tongas itu kadang kalau musim hujan itu ada pasir kemudian semenjadi semi lukur karena hujan atau grimisnya kabut itu licin banget saya pernah berjatuh pakai vision motor tinggi gini waduh benar-benar gerih teman-teman ya sampai di sini ternyata hujannya tidak begitu deras hanya grimis-grimis tapi ini hujan teman-teman ya bukan bekas hujan tapi ini hujan grimis sebenarnya tapi kenapa di kamera kok tidak kelihatan ya tapi tangan saya tuh kena terpaan air ya kena cipratan air tuh bahasa tempat tangan saya jadi kalau musim hujan subah selalu indah banget di sini ya banyak sekali rumput-rumput hijau tanaman-tanaman yang tumbuh subur ketika di musim kemarau pun masih hijau juga karena sini cleannya clean basah teman-teman sering ada hujan lokal yaitu hujan-hujannya ini apa namanya hujannya kabut ya Hai saya tradingnya sendirian ditemani sama bebek kecil kuning di pojok kiri bawah hai 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 namutup lo kali ini Hai akan sedikit panjang karena ya saya tidak bisa ngebut juga saya ingin sekali merekam full bagaimana perjalanan saya di sini sekaligus juga membuat sebagai ya kenang-kenang alat saya sering lewat sini dan saya senang lewat sini teman-kenang selain sejuk entah kenapa kok saya sudah kaya lewat sini ya memang jalurnya enak mulus yang sebelah sini tapi yang sebelah pacatnya tuh nggak enak ya yang di sebelah tengah hutan ya dikenang tawuran yaitu udaranya sejuk pemandangannya hijau dan ya enak aja nah ini biasanya tempat pinggir sini favorit teman-teman untuk ngedronin ya saya juga pernah ngedronin pakai tekutnya dari situ enak banget jadi mobil tuh bisa parkir kita terus maju saya juga orang tahu jaraknya dari batu ini sampai pacat itu berapa kilo yang jelas kalau 30 kilo tuh lebih kayak sangat-sangat lebih karena jarak dari jembatan itu ya dari Canggar dari Canggar pemandian dari panas Canggar itu menuju juga alun-alun batu tuh 27 kilo lebih Nah kalau kalian startnya dari alun batu menuju ke Hai mungkin lapangan pacet ya saya tidak bilang kalau-alun pacet cuman mungkin lapangan pacet bundaran pacet ya bundaran pacet itu mungkin kalau sekitar 37 kilo atau 40 kilo tuh ada mungkin tadi mungkin 50 kilo atau 60 kilo ada mungkin karena jauh sekali teman-teman di sini jalannya saya sempat terbincir karena tinggungan tinggungan ini tak ada lumpur-lumpur yang melendap karena di sini daerahnya nama loksor dan di sini hujan jadinya lumpur ya lupur kadang brengkais ke jalan raya bisa kita lihat teman-teman kita saya tidak pernah melebihi kecepatan sekitar 4-2 jam tidak pernah karena saya ini lainnya hanya gigi satu gigi dua meh 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 ya kenapa karena memang tanjakan-tanjak dan juga saya menghindari ketika tipungan ini ada tipungan yang hijau lurut ke bawah yaitu tipungan yang berpotensi kita akan jatuh jurang bisa kita lihat kanan kiri kita ini diri kita ini semacam ngarah ya kalau jurang sih enggak juga teman-teman ini ngarah ya kalau jatuh sudah ke depuk ya teman-teman dan juga karena jalanan ini jin tikungan-tikungannya bisa kita lihat tuh nggak pernah berahi dari tikungan-tikungan tikungan terus tikungan terus tikungan terus tikungan terus kalau sampai saya ngebut jalanan jin begini dan motor saya tidak fit motor saya jinjir bah sudah saya tidak bisa rent tapi dari ekstrimnya jalanan begini jilinnya begini kita bisa terhibur dengan wah indahnya ya kita orang yang di kota tuh bisa regresi mengetahkan maka kita jadi indahnya cuman-cuman ini rasanya terbayarkan teman-teman puas banget tersendiri kita sekarang sudah di ketinggian 1600 mdbn tentunya ini sangat tinggi sekali dan tentunya nanti karena jaraknya dekat ya tidak terlalu jauh tidak begitu lantai makanya nanti akan ada turunan yang sangat jurang ini saya mulai dari pertigaan selekta sampai sampai ke sini ini lanjak terus tidak pernah ada jalanan yang enak jalanan nanjak terus dan jalanan enak mungkin hanya segini doang habis itu nanjak lagi nanjak lagi kalau kita berangkatnya dari pacat ya dari arah pacat dari arah pacat dari arah pacat yang menuju ke batu itu kita akan disugui nanjakkan yang amat sangat nanjak dari pacatnya kalau kita berangkat dari arah batu kita akan disugui oleh perjalanan yang amat sangat turun turun curang kelasnya turun curang ya setelah dari pemanjian air hangat air panas ke jangan itu teman-teman tapi kalau kita dari alunan batu sampai ke sini ini masih pancakannya masih enak masih untuk belajar-belajar itu masih oke tapi nanti habis ini perhitungannya itu setelah dari pabrik jamur kita akan disugui turunan yang amat sangat curang itu sampai ke pacatnya teman-teman kalau kalian dari pacat kalian akan disugui oleh tanjakan yang amat sangat manjak 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 banget manjak banget pake banget teman-teman seterang dari sini apanya rasanya terus enggak terus enggak akan karis malam saya sendiri ya ban juga tuh bekas tambelan teman-teman bekas tambelannya tambelan terbesar banget kalau saya sampai jebol di sini karena saya sebelum berangkat ke melewati jalan ini saya sempat di WA semuat teman untuk pulang aja minup di rumah teman minup di rumah teman rumahnya karena di sini kalau sudah mulai malam rawan ya rawan pegal juga terus rawan gaiknya ya terus terang kalau rawan gaik Insya Allah bukan yang masih nak kabur saya tidak begitu apa ya itu masih nomor sekian saya takutkan itu begal ya karena kalau sudah dicelurit dari belakang sudah kalau saya enggak siap saya nah di sini masjid ini saya sering juga mampir di sini ketika habis dari perjalanan dari arah pacatnya nah di sini kita sudah mulai keluar area perkampungan tapi masih sedikit kampung-kampung tapi ini sudah mulai masuk ke area perkebunan ya teman-teman ya nah di sini kita sudah mulai jalangan ya karena sebenarnya puncaknya itu sebenarnya daerah sini teman-teman ya daerah perkebunan di sini ya pun puncaknya jadi kalau kalian dari sini mau ke arah batu kalian akan disubi turunan kalau kalian dari arah batu menuju ke sini kalian akan disubi tanjakan karena di sini tahu saya ini bisa kita lihat di kanan ya telemetri belah kanan 1600 itu itu kita kita di ketinggian nanti itu ini kalau enggak salah kita sudah ada di ketinggian saya bisa ngebut 60 km per jam karena ini jalannya ya enak lurusan tapi saya tidak terlalu lama karena terus terang ini agak sedikit khawatir juga karena lebih takut gacin ya jangan lalu gacin begini teman-teman bisa kalian lihat tikungannya itu banyak sekali dan lurusannya hanya bisa kita hitung ya ini ini masuk lurusan tadi lurusan cuman tidak terlalu banyak lurusan teman-teman nah kita sudah mulai masuk ke daerah perkebunan ya teman-teman ya kalau perhutanan masih belum bisa kita lihat dari grafik pojok kanan sebelah bawah itu saya tidak ada lagi top speed yang tinggi dari reportnya ini karena saya tercepat itu hanya tadi ya teman-teman ya sorry ini saya ingin dubbing saya tidak bicara langsung karena ya ini hujan dari GoPro saya itu ketika hujan itu saya harus menutup ya cover sebelah pojok ya pojok bawah ya dia untuk lubang mic audionya nanti saya harus menutup itu karena sudah tidak akan terkena air karena GoPro 7 Black itu tidak ada port audio dia hanya ada port micro USB jadinya nah itu akan terbuka semua MP dan micro USB itu akan sorry bukan micro USB tapi USB 3C itu akan terbuka semua dan akan berpotensi masukkan air dan masalah jadi kalau gini saya harus menutup rapat semuanya lanjut ya teman-teman kita sudah memasuki area perkebunan ya di sini banyak sekali perkebunan sawi sawi pacoy itu ya terus ada bawang-bawang juga juga ada kol kubis di sini banyak sekali ini benar-benar Wah kalian akan disubuh kemandangan yang benar-benar bikin fresh ya udaranya sejuk tidak banyak gendaran lutarang hanya gendaran desa-desa nah ini aja ini benar-benar kalian kalau misalkan ke batu atau kemana tuh saya sarankan mending lewat sini menunjukkan adrenalin juga dan memiksin drag tracing juga ini dan di sebelah sini ini kabut sudah mulai turun bisa kita lihat teman-teman dan tentunya kalau kabut turun itu berbanding lurus dengan di sebelah kanan kita bisa kita lihat banyak panama hidroponik ya di sini juga ada orang menggudidayakan selain dari kebun nasli juga ada menggudidayakan hidroponik banyak sekali dibatuhi yang keren banget ini atribusisnya luar biasa keren nah setangan saya sudah mulai keram ya sorry bukan keram tapi mulai sudah mulai agak sedikit menggerakkan tangan karena kabutnya sudah mulai mencekam ini bisa kita lihat ini kabutnya bukan kaleng-kaleng beneran kabut ini teman-teman lihat saya jarak pandang saya ini satu sampai lima meter saja dan ini kita dihadapi resiko turunan dan tanjakan yang tidak bisa kita melihat ya teman-teman ya kecuali sudah hafal orangnya lewat sini saya sih agak sedikit hafal cuman itu cedanya lama banget lewat sini agak sedikit kepah jadi kita jadi kita harus hati-hati saya jalan hanya 32 meter per jam tidak bisa ngebut karena hati-hati kendaraan di depan tiba-tiba muncul karena kembutnya begitu tebal dan saya putuskan untuk istirahat sebentar keratangan saya sudah tidak kuat menahan jalan dingin ya ini saya sampai menyentuh ke mesin itu tangan saya tidak tidak panas dan mesinnya pun tidak panas karena benar-benar sangat-sangat dingin disini teman-teman sayang sekali disini tidak ada pengukur suhu di kameranya saya juga tidak bawa termometer jadi saya tidak bisa menunjukkan ke kalian betapa tinginnya disini teman-teman dan ini sudah di puncak tertinggi ya jalanan yang ada di cangar dan pacat ya jalan kita ada di ketinggian 1700 mdpl saya bilang nih jarangan yang tinggi juga ya kalau dipromo ya dipromo di pinggir kawannya itu sekitar dua ribuan ya kita 100 dan gini sangat tinggi saya laksakan untuk terus menerobos hujan tapi saya hati-hati bisa kita lihat kecepatan hanya sekitar 20 km per jam saja saya tidak berarti ngebut sangat amat resiko melewati ini teman-teman disini kita harus menghidupkan lampu depan kenapa karena lampu depan yang berwarna kuning itu membantu untuk memecah kabut ya teman-teman nah disini kita sudah mulai agak sedikit turun teman-teman bisa kita lihat di sebelah kanan altitude meternya dan sebelah kanan kita ini sebelah kanan kiri kita ini adalah tempat yang legendaris untuk uji nali yaitu pabrik jamur bekas pabrik jamur teman-teman yang bener-bener angker terkenan ya ini sudah mulai malam hari ini sudah mungkin ya mungkin saya lupa ini sudah jam berapa ya yang jelas menjelah mahrif jadi bener-bener sekali terus uji nali teman-teman saya pelan-pelan saya pelan-pelankan disini kenapa 17 km per jam karena di depan ini adalah turunan yang lumayan bisa kita lihat ya sebelah kanan kita ini mobil sedang menanjak kecepatan saya hanya 16 km per jam disini kita sudah mulai disuguhi oleh turunan ini turunan pertama ya yang akan kita hadapi ke depannya dalam artian turunan yang sedikit mulai ekstrim ya teman-teman ini turunan pertama yang akan kita hadapi ke depannya sampai ke arah pacat ya teman-teman nah sebelah kanan kita masih di bekas pabrik jamur yang terkena langker dan di depan kita ini kita belok sebelah kiri ini adalah turunan tajam juga ya tapi lebih tajam lagi yang di depannya nanti teman-teman yang ketika di dekatnya bisata air pemandian air panas janggar ya tapi ini kita masih terus turun bisa kita lihat di altitude meter kita sudah sangat menurun mdpn nya terus sangat menurun 1679 meter 1908 1900 1677 meter kita terus menurun dan terus menurun ini turunan sangat curam wajib gunakan gigi satu teman-teman wajib gunakan gigi satu bikin begini jangan kalian ambil resiko loss netral atau gigi dua atau gigi tiga wajib gunakan gigi satu teman-teman ya terus ini menurun bisa kita lihat di altitude meter sebelah kanan tanpa berhenti kita masih terus menurun teman-teman terus menurun terus menurun sampai di depan ini agak sedikit landai nah ini kita sudah masuk ke Tahura Air Surya Taman Hutan Raden Surya nah disini kita akan terus turun sampai turun sampai ke daerah jembatan kembar yang juga dikenal seram angkat pun saya tidak berani ngebut karena nah ini kita lihat turunannya amat sangat turun curam teman-teman bisa kita lihat turun curam hati-hati wajib gigi satu tidak boleh gigi dua atau gigi tiga apalagi netral bisa kecelakaan kalian terus turun terus turun nah disini mulai banyak lumpur-lumpur saya harus hati-hati dan pelan-pelan teman-teman disini banyak sekali daerah longsor ya nah ada lumpur di depan saya harus ngerem karena ini sangat licin dan ini turunan mungkin kalian lihat ini ya ini lurusan tapi ini turunan teman-teman saya dengan tangan saya itu tidak kelihatan ketika saya menekan remnya juga dan kaki saya juga tidak kelihatan mungkin jadi saya tetap terus ngerem nah sebelah kanan saya ini pemanjalan air kisah tajangar air panas jangar terus ini akan terus turun terus turun bisa kalian lihat di altitude meter sebelah kanan kita terus menurut 1620 1619 1618 terus menurun satu meter terus menurun terus menurut dan ini sangat-sangat turunannya lumayan ya kalian harus tekan rem terus tapi jangan di tekan terus bisa-bisa nanti remnya panas ya nanti bisa bikin long meskipun uteranya dingin gini biarkan ini bisa teman-teman kadang tekan terus rem bawah terus nanti dia kan terus bekerja rem bawahnya kadang bantu dengan rem depan seret jadi dua-duanya nge-rem habis itu lepas rem bawahnya biarkan rem depannya bekerja seret habis itu gantian lagi rem bawahnya bekerja rem depannya lepas jadi gitu terus terang jadi gitu teman-teman jadi terus kita bekerjanya bergantian jangan ditekan terus semua remnya nanti panas nah panas itu beresiko nanti akan ini rem blong teman-teman kita mencegah disitunya jika diturunan seperti ini apalagi di tempat yang dicin begini teman-teman jangan mending kalian harus bermain safety ya Nah ini dia kita sudah mulai masuk ke jembatan yang angker jembatan kembar di jangat teman-teman dan disini jembatan kembar itu ada dua jembatan makanya dinamakan jembatan kembar karena ada dua jembatan disini disini seringkali banyak teman-teman yang melakukan uji nyali malam-malam itu mendengar suara-suara ya suara ular suara apa di kameranya gitu dan sejak kita melewati pemanen air panas di jangat kita sudah melihat kita sudah memasukkan daerah ini tawur air suryo jadi hutan-hutan teman-teman ya bisa kita lihat ya nah disini jalannya sudah mulai rusak sampai nanti ke arah pajaknya karena kita disini ada di tengah hutan nah ketinggian kita sekarang ada di 1524 meter ya lumayan kalau kalian mendaki gunung peranggungan itu tadi kita di cangarnya pas kita di kebun-kebun yang saya sempat berhenti tadi teman-teman itu kita sudah ada di melewati puncak malah ya karena kan ketinggian gunung peranggungan itu kan sekitar 1600 mdpl nah sekarang kita ini ada di 1517 mdpl jadi kita hampir sampai puncaknya antai kata ini kita di puncak ya ini ya kita tidak lagi di jalan-jalan seperti ini dan tidak ada pohon mungkin kita sejajar menaik gunung penanggungan disini kalian bisa melihat betapa sepinya hutan ini jadinya ya buat kalian yang ingin merenung yang ingin refreshing yang ingin sepi menyepi ini cukup banget buat kalian jaraknya tidak terlalu jauh dari Surabaya dan ya langsung ke batu langsung ke tempat wisata jadi ya kalian bisa dapat banyak hal yang pertama kalian bisa refreshing menyepi dari kota kemudian kalian bisa berlibur di batu bisa kita lihat ya ini terus kita pantau di altitude meternya ya di metering ketinggian kita nih terus menurun jadi memang kita ini posisinya sudah lagi terus menurun ya teman-teman sampai ke pacet jadi jalan ini sebenarnya tidak ada yang landai ini kalau kita lihat di kamera ya kayaknya lurusan doang gak ada turun-turunan ini lurusan terus teman-teman nah kalau kalian gak percaya udah lihat aja buktinya di sebelah kanan kita tuh ya ini 486 486 ini terus menurun karena memang kita lagi turunan gak pray gak ada liburan untuk untuk jalan santai terus ya ini mungkin hanya ada jalan santai lurus kan tapi cuma dikit doang tapi sebenarnya metering itu tetap kita ada penurunan ya jadi memang ini jalannya turun bisa kita rasakan enggak apa sejuknya ya kalau disini sudah sejuk karena anginnya sudah tidak begitu angin kemudian kabutnya tidak ada kabut tidak seperti ketika tadi kita di kebun-kebun sawi gitu ya teman-teman ya itu kabutnya sampai menusuk ke kulit-kulit saya seorangnya kurus nembus banget itu ya kabutnya disini jalanan sudah mulai mulus tidak serusak yang tadi di awal-awal ketika sudah mau masuk jembatan ya jembatan angker tuh ya nah ini buat pre-wet ini buat apa ini bagus sih teman-teman karena jalannya masih asri masih hijau banyak pohon-pohon dan ya enak banget sih untuk dibuat shooting pre-wet atau best post wedding ya ini maaf banget kalau kamera saya ini banyak percak-percak air karena saya tidak bisa ngecek saya fokus nahan rem fokus nahan gas juga dan juga helm saya ini mengembun teman-teman entah kenapa helm saya ini harus di servis ya kacanya itu gak bisa tegak dan juga kadang ini mengembun jadi saya tidak bisa melihat dengan jelas jadi kadang saya harus mengelap helm saya teman-teman disini saya tidak bisa ngebut masih terus sekitar 20 km per jam 30 km per jam karena disini jalannya terus menurun dan sempit dan tikungan-tikungan sebelah kanan kita itu jurangnya dalam banget teman-teman ya nah saya bisa bilang itu jurang ya sebelah kanan kita ya bukan ngarai lagi karena ya memang udah jurang jadi gini gimana ya mau bilang jurang ya jurang sebelah kanan itu hati-hati nanti di depan ini kita sebelum memasuki daerah sendi sudah masuk ke daerah pacat majokerto itu ada turunan yang amat sangat terjal turunannya teman-temannya ya jadi disini kita nih sebenarnya rem itu terus dijaga dan memang saya tidak pernah merekomendasikan pakai motor Matic kalau kalian sudah tahu jalanan seperti ini ya Matic itu wah untung-untungan ya kalau sampai remnya blong sudah selesai itu ya kan saya kan dibantu sama mesin itu bisa kalian lihat mungkin bisa ngintip RPMnya itu RPMya itu tinggi teman-teman karena ya saya pakai itu ngerem itu teman2 jadi mesinnya tuh ngerong-ngerong biarin gak masalah mesinnya juga membantu pengereman daripada seharus berpangku tangan dengan rem ngeri-ngeri banget saya jadi ingat ketika bareng temen temen itu lagi hanting malam-malam untuk nyari fotografi milky way di bekas publik jamur di jangat tuh temen-temen ya nah dia tuh kan lagi kalau kita hanting milky way itu kan kita harus mencari satu titik cahaya untuk membantu titik fokus nah itu ada titik merah terus tiba-tiba gudur uwo ternyata ya ya emang angker sih memang disitu sih percaya gak percaya emang angker jadi jalanan ini emang angker terus juga ketika saya lagi ngervis drone saya temen saya bercerita bahwa katanya temennya tuh kan sering pulang malam lewat sini pulang ke arah batu itu waduh dulu sebelum ada lampu penerangan katanya dikit-dikit hantu dikit-dikit hantu ya jalan ini emang emang serem sih karena emang gak lasim untuk dilewatin jalur utama karena emang jalannya tanjakan jadinya sepi turunannya turunan juga turunan curam di tengah hutan juga hutan tahura surya ini kalau kita di sulamadu di banggalan jadi madura ya kalau kita lagi udara cerah cuaca cerah ini kita bisa melihat tahura air surya ini temen-temen dari madura dari suramadu juga bisa melihat dari pelabuhan kamal pun juga bisa melihat karena emang tempatnya tinggi banget 1600 mdbl temen-temen lumayan tinggi banget padahal jaraknya kalau dari sini ke madura itu ya sekitar wow hampir 90 kilo temen-temen jauh banget pokoknya ini jalurnya menyempit karena sebenarnya kita ada di tengah-tengah bukit ya jadi kita ini kanan kiri kita ini curang jadi jalurnya menyempit temen-temen hati-hati kalau lewat daerah sebelah sini menganjakan ini sayang kenapa ya di akselerometernya apa namanya lupas itu yang ada titik pentil merah itu yang ada 0,1 G itu kok tidak bekerja ya jadi itu ketika tekanan kita kayak kita lagi take off pesawat kita lagi landing pesawat atau kita lagi tanjakan itu akan bekerja sesuai dengan arah kemana kepala kita titik merah itu mungkin data GPS ini tidak begitu akurat karena kita lagi mendung temen-temen terus juga lagi hujan terus juga lagi kita di daerah peponan-peponan jadi mungkin GPS-nya tidak akurat kalau kita di kota-kota atau daerah yang terbuka itu akan bekerja misalkan kita menghentak narik motor yang ngegas banget akselerasi yang ngegas banget itu itu titik itu akan bergerak sesuai dengan arah kepala kita arah helm kita itu yang dimana ditempel di kamera dia akan terus ikutin bergerak seperti ya hentakan itu apa namanya geforce meter tekanan saya tidak tahu namanya apa itu geforce itu gaya-gaya tekan nah disini sudah mulai agak sedikit landai tapi bentar lagi kita akan ada turunan yang sangat curang teman-teman lalu kiri dan lalu kanan habis ini akan ada turunan curang jadi hati-hati kita tidak bisa ngebut nah bisa kita lihat ini turunan terus-terus dia akan terus menurun terus dan kita lihat di teman-teman di teman-teman sayang kamera saya ngeblur ini turunannya sangat-sangat lumayan curang teman-teman hati-hati saya tidak berani nge-rembi lebih lanjut wah ini teman-teman di belakang ini ada ternyata ada motor metik yang bukan rompongan saya saya gak tahu mungkin ini dari orang Sintuarjo juga yang dari arah batu pulang ke arah Surabaya sangat tidak disarankan pakai motor metik teman-teman mereka berani ngebut ya masih lebih cepat daripada saya sekalipun penan saya aja yang pakai motor bergigi itu saya gak sedikit ragu mau ngebut karena motor saya terlalu tinggi dan berat tidak stabil juga saya bawa kamera bawa drone bawa iPad semuanya jadi khawatir ketahuan saya itu amat sangat double kalau saya jatuh dan jatuhnya nimpai itu sudah hancur semua dari itu pekerjaan saya itu adalah pelang punggung saya teman-teman jadi saya benar-benar harus hati-hati dan harus menjaga-jaga barang punggung sendiri habis tikungan ini nanti di depan akan ada tikungan lagi yaitu tikungan memasuki daerah wisata daerah pacet ya daerah sendi ya wisata senti pacet gitu tidak jauh dari tempat kemandian air panas nah ini kita sudah masuk di daerah sendi kalau tidak salah ya sudah mulai ada titik cerah tidak di tengah tengah hutan lagi karena di depan sudah tidak terlalu jauh dengan perkampungan desa sendi setelah kita sudah ada ketinggian 1220 mdpl jadi setelah kita melewati burunan yang curam dari tadi belokan yang terakhir kita langsung drastis nah disini kita sudah masuk ke daerah sendi pacet atau muda kertau teman-teman mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi karena juga pengenrasi ini tapi ya lumayan sering nyepat sini jadi saya inget-ingetannya inget-ingetan kayak ingetan anak ayam ingetannya masih sama-sama tadi terus menurun bisa kita lihat 1190 80 terus menurun teman-teman jadi ini masih belum bisa dikatakan aman untuk melepas rem saya tetap pakai gigi 1 dan 2 sangat jarang pakai gigi 3 dan kadang yang bikin bahaya itu teman-teman kita turun dari gigi 2 ke gigi 1 itu kan melewatin netral kadang saya karena kaki saya kedinginan kadang saya pencet netral entah kenapa itu tadi rombongannya pakai metik kok berhenti ya mungkin ada yang capek atau remnya panas atau ada yang jatuh semoga tidak demikian ya teman-teman semoga hanya capek saja ini saya suruh riding tidak barang siapa-siapa keren banget maksudnya keren saya seneng banget disini karena hijau jalurnya meranjak bukan keren bagaimana maksudnya teman-teman jadi saya seneng seru saya salah pakai bahasa seru gitu ya teman-teman nah kita ini sudah masuk perkampungan jadi sudah aman sedang melewati perhutanan ini bisa saya bilang perkampungan tertinggi di pacat karena ini adalah batas terakhir sebelum masuk hutan tadi kita sudah berhutan dan ini kita di ketinggian 1154 mtpl dan kita terus menurun tapi ini sebenarnya adalah turunan yang paling curang teman-teman tapi enaknya kita ini panjang tidak-tidak pendek ya so dari sini kita sudah mulai banyak rambu-rambu awas turunan terjal dan disini saya selalu pakai gigi 1 dan 2 puncaknya nanti ketika di tikungan saya lupa tikungan apa yang ada ban-ban itu teman-teman kita bisa lihat ya terus menurun bisa kita lihat di pertinggiannya kita ini terus menurun ya cepat banget menurunnya karena emang turunan sebenarnya kita akan masukin tikungan yang tajam disini kita sudah tidak bisa melihat lagi adanya kebunan-kebunan atau hutan disini sudah menggai banyak sekali pemukiman bisa kita lihat rambu-rambu di sebelah kiri saya turunan ya emang turun dan bisa kita lihat di meter ring kanan kita ya di penunjuk ketinggian itu kita turunnya cepat sekali karena memang ini turunan cukup-cukup turun jadi kalau kalian dari arah pancet mencokertok itu kebatu disini tanjakan yang kadang bikin banyak orang motornya atau mobilnya ini kampas koplingnya gosong ya bau gosong teman-teman bisa kita lihat saja ini turunan kita ini cepat sekali di depan kita akan lihat tikungan yang tikungan patah tikungan tajam tapi kayaknya masih lumayan jauh mungkin ini kita masih ada di pertampungan soalnya pertampungan tepun-tepun dan kita sudah di ketinggian 1000 mdpl dan di 900 sudah turun dari yang kelas keinggulan di di dunia bumi haji selamat menikmati 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 turun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati